Haangket, emang kalian berani mau membongkar rakyat sendiri? Pemilu tahun ini kalian itu pemain loh, kami rakyat ini pemberi nilai, bersorak, sehingga sangat paham terhadap keadaan. Kecurangan dibawah selama pertandingan itu kalian sendiri kok yang mulain. Rakyat itu hanya mengikuti, ikul duhur mendem jerola, menghukum saat suara dihitung per biji itu yang dilakukan oleh rakyat. Bukankah sistemnya kalian yang atur demikian? Lalu ketika kami menghukum dengan anomali, masih kau cari-cari siapa yang harus dikamping hitamkan? Pemerintah lah, Jokowi diturunkan. Ayat ini diajak dong, menatap masa depan, karena banyak sekali tantangan, dan diajak menangisi setiap kekalahan. Suro, diro, joyo, dini, ngerat, lebur, dini, ngepangas, tuti, untuk hati nurani, bukan hanya untuk diucapkan. Hak angket, memang kalian para DPR berani, atau hanya gertak tanpa aksi, atau hanya untuk mengeluar waktu agar tidak terlalu malu? Pesan kami, diri rakyat, kalau hak angket terjadi, tolong hak angketkan juga para caleg daerah dan DPR di negeri ini. Memang kalian semulus itu melenggang kesenayan tanpa adanya serangan pajar dan monipolitik? Sepertinya, rakyat semakin muak, bahkan ganjar mengusulkan hak angket, sekarang ingin bicara tentang hak angket. 88 persen. Pak, gimana Pak, soal hak angket Pak DPR, hak angket di DPR? Kamu nanyain penjualan mobil dong? Iya, penjualan mobil. Viral kembali sikap Puan Maharani soal pemakjulan Jokowi dan hak angket. Sepertinya Mbak Puan ini sedikit malas bicara hak angket. Dia hanya bicara, ya kita lihat dulu argensinya seperti apa. Mbak, soal permintaan pemakjulan Pak Presiden Jokowi, yang kemarin sempat dirisak gitu oleh masyarakat sepil. Kalau sudah diripat sendiri, bagaimana penahan? Ya, kalau kita laksanakan hak tersebut, harus tergantung. Kalau kemudian Presiden itu laksanakan pemeran hukum dan lain-lain sebagainya. Ya, kita aspirasi itu boleh saja disampaikan, namun apa urgensinya. Jadi kita lihat apa urgensinya namun namanya aspirasi yang kita harus tergantung. Lantas hal ini beberapa waktu lalu, keluarlah poster Anies Baswedan, simbol perlawanan oligarki. Siapa oligarki yang dimaksud? Tentu saja mengarah ke Presiden Jokowi. Dianggap oligarki sehingga ingin dimakjulkan. Hasan Nasdi menjawab bahwa itu kampanye kerakyatan yang munafik. Kalau nak mas Anies memposting sebuah poster yang bicara bahwa Anies Baswedan, simbol perlawanan terhadap oligarki. Kampanye populis kerakyatan yang hipokrit, yang munafik gitu ya. Jadi dari poster ini kemudian saya balas. Karena di belakang Anies Baswedan itu juga pasti banyak oligarki. Pak Surya Paloh itu pemilik pulau, loh di Pulau Seribu. Pemilik partai dengan kekayaan yang juga nggak kira-kira gitu. Itu oligarki. Pak Yusuf kala itu juga oligarki. Dan mereka kan pendukung Anies Baswedan. Makanya saya bilang, di belakang mas Anies Baswedan juga banyak oligarki. Di organisasi negara bentuknya apapun, tak bentuknya kesultanan atau khilafah, oligarki pasti muncul. Jadi oligarki ini bisa hidup, beradaptasi, dan kemudian dibutuhkan dalam sistem organisasi negara manapun. Makanya ada yang namanya The Iron Law of Oligarki. Jadi hukum besi oligarki itu ada. Itu pencetusnya si Robert Michels. Teori dia benar. Kalau Anda bicara soal organisasi, maka di ujungnya Anda pasti bicara oligarki. Menyakitkan memang, tapi banyak orang yang kemudian mencoba membantah, mengoreksi, supaya oligarki ini hilang dalam demokrasi. Kalau Anda bilang inilah simbol perlawanan terhadap oligarki, itu Anda menanamkan kebencian terhadap orang kaya. Menanamkan permusuhan terhadap orang kaya. Tapi kemudian permusuhan ini dipelihara, kebencian ini disuburkan, tapi duitnya Anda minta. Kita nggak ada kok minta. Iya Anda sebagai masa nggak minta. Tapi operasional Anda, biaya politik calon Anda itu berasal pasti dari oligarki. Saya berani jamin. Silahkan tuntut saya kalau saya salah. Tegas gini Bang Hasan bahas etika politik, guys. Pak Prabowo itu tidak suka menyerang orang secara langsung walaupun bahan itu sudah di mulutnya diku. Kalau kita bicara soal etika, sangat mudah Pak Prabowo menyerang Mas Andi sebalik. Tapi tidak diolong. Kemarin juga kita sarankan itu, tapi biar beliau tidak mau oligarki. Kalau kita bicara etika, kan nggak cuma di MKR, yang ada masalah etika. Dalam hubungan politik juga ada etika. Ada yang dulu pernah bilang, jangan harap saya akan jadi calon presiden selama Pak Prabowo jadi calon presiden. Saya tidak akan menjadi bagian dari orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Sudah dilanggar semua itu. Tapi secara hukum dia sah untuk jadi calon presiden. Ada orang yang mengikat koalisi dengan Pak Prabowo terus tiba-tiba dalam 2-3 hari belok dia. Ya kan? Secara etika dia melanggar etika. Tapi dia sakses sebagai calon. Wakil presiden. Tapi menyerang-nyerang pribadi begitu tidak akan dia lakukan. Itu yang kita buat. Nah dalam hal ini kan Gibran tidak melanggar etika. Keputusan MK itu berlaku umum. Termasuk nanti berlaku untuk anaknya Mas Anies kalau dia mau jadi capres atau capres sebelum umur 40. Berlaku juga untuk anaknya Mas Ganjar kalau dia mau jadi capres atau capres sebelum umur 40. Apakah nanti akan dibilang Mas Alam berangkat jadi capres atau capres berdasarkan pasal yang cacat etika? Jadi kita memikir politik jangan sampai esok 2024. Ini kan sama pendeknya ketika bicara dengan gagah. Oh saya tidak akan menjadi bagian dari orang yang mengikianati Pak Prabowo karena dia pikir mungkin Pak Prabowo cuma jadi capres tahun 2019. Eh ternyata tahun 2024 masih jadi capres. Kalau gitu saya kianati aja. Ini jadi catatan bahwa berpikir itu harus dianggap panjang. Pasal ini juga bisa dipakai oleh anaknya bukuan. Kalau dia lolos jadi caleg udah bisa jadi capres kan. Kalau anaknya Mas Alam nanti sebelum umur 30 udah pernah terpilih bisa jadi capres juga. Jadi ini yang saya maksud bahwa Mas Gibran bahkan tidak melanggar aktif. Jadi analisa Bapak bahwa itu ketajaman keyakinannya Pak Prabowo ya? Iya satu hal analisa objektif saja. Tapi yang kedua itu ada feeling juga. Ya feeling. Ya dong. Jadi ya kita tapi terlepas dari feeling dan logic power, kekuatan akal sehat. Moral power, kekuatan nurani manusia. menjadi sarana untuk penemuan kebenaran. Oh. Tapi di atas itu semua. Ada yang itu ini. Iya kan skenario ini. Nah jadi kalau dalam Quran semua orang bisa membuat rencana-rencana bisa membuat makar. Tapi ya kan rencana yang paling kuat ini. Iya lah ya rencana dari Doha. Nah iya. Nah kita sebagai bangsa yang berkeduanan di masa apapun agamanya harus percaya itu. Iya karena ada dulu keraguan yang memberikan saran supaya jangan hilang dengan capture dari survei itu hanya 50-an. Jadi memang ada kekhawatiran juga ini gak satu putaran. Nah yang menarik adalah begitu Gibran dipilih oleh para bohong bapaknya tidak melarang. Marah orang. Maunya orang bapaknya melarang dong. Nah iya kan gak bisa pilih. Nah kenapa pilih. Ada juga harapan ya. Maka selama berbulan-bulan ini sejak ditetapkan ya kan yang dimarahin orang dicaci maki Jokowi bukan para bohong. Jadi para bohong itu jadi mengikmati pada dia yang membuat keputusan yang kena marah Jokowi. Kasian juga. Makanya kalau kita lihat aduh akibatnya ya orang makin banyak marah benci kepada Jokowi tapi sebaliknya sebaliknya yang mendukung dia mencintai dia makin banyak juga. sebanyak suara yang mendukung kosong dua itu. Kalau ini dibiarkan emosi yang orang kalah ini nanti lama-lama itu akan mengundang silent majority yang 60% marah juga sebaliknya bisa perang ini. Jadi makin dia dibenci makin banyak yang mencintai dia. Nah ini kan psikologi politik ada jadi kita mesti para pemimpin para elit harus menyadari bagaimana mem-move on walaupun pelan-pelan tadi saya bilang jangan melampaui proses yang harus dihormatiin sampai tanggal 20 Oktober jangan menang-menang 20 maret sudah diumumkan langsung dianggap selesai eh nanti masih ada MK secara teoretis MK itu bisa mengubah hasil yang menang jadi kalah yang menang jadi kalah saya gak takut-nakut ini waktu itu saya itu sebagai pendiri yang menang jadi kalah dan banyak kalau di tingkat daerah banyak anggota DPR yang terpilih banyak oh kasus ya banyak kasusnya gitu loh nah jadi kita harus hormati tapi sesudah terpilih pun Anda tetap harus menghormati presiden Republik Indonesia yang masih ada outgoing presiden sampai 20 Oktober pagi Jokowi dan Ma'ruf Amin masih presiden dan wakil presiden yang menghormati doakan mentang-mentang iya sudah terpilih jadi presiden terpilih langsung rapat-rapat nyusun kabinet ya nanti dulu kan kesian ini menteri-menteri yang ini kerja gimana ini dia ngelamuk bakal diganti jadi gak kerja lagi pada masih 7 bulan jadi kalau mau nyusun-nyusun gitu ya diam-diam aja di dalam gak usah bilang-bilang gitu loh jadi mekanisme bernegara konstitusional itu harus diikuti prosesnya dengan baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati